Waduh, kalau gue bahas video ini kayaknya bakal terjadi perdebatan yang sangat panjang di kolom komentar dan masing-masing dari kalian pasti akan saling membela tokoh protagonis favorit kalian. Nah, makanya disini gue gak akan perdebatkan siapa yang paling tinggi dan siapa yang paling valid tingginya, tetapi disini gue akan jelaskan sistem tinggi dari seorang karakter atau NPC-NPC yang ada di dalam game. Nah, pasti kalian sadar deh kalau saat di cutscene, lemar sangat tinggi sekali. Johnny sangat tinggi sekali. Tetapi kalau di in-game, seperti gameplay yang real-time, itu tuh tingginya hampir sama, bahkan sama. Nah, kenapa sih itu terjadi? Karena untuk game-game modern ya, guys. Nah, itu developer itu males ngambil pusing dan lebih tepatnya developer itu gak mau menghabiskan budget dan waktu hanya untuk tinggi yang bervariasi. Karena kalau sampai developer menciptakan karakter-karakternya itu tingginya bervariasi secara real-time dan kita mainin itu real-time coy, itu akan capek sekali. Berarti developer harus mengkoding karakternya satu per satu. Karena kalau kodingnya sama, otomatis bakal kocak kalau lemar tinggi banget di dalam in-game. Saat lemar masuk ke dalam mobil, itu nanti kepalanya akan nge-glitch nembus ke atas mobil. Itu bakal kocak banget kan kalau si lemar itu memakai kodingnya si Franklin. Tapi kalian sadar gak sih game-game jadul itu? Ternyata lebih banyak karakter yang tingginya lebih bervariasi, contoh seperti Bully. Padahal di situ Rockstar udah pinter loh, pake metode membuat 3 atau 2 karakter yang berbeda tingginya. Literalnya sebenernya mereka tingginya tidak bervariasi, cuman dikelopokan menjadi 3 doang. Nah, itu Rockstar bisa mensiasati di game Bully. Nah, tapi wajar game Bully kan fiturnya tidak sebanyak di GTA San Andreas. Selagi pula, itu kan game jadul.